PEMBICARA 1 Hakim yang menangani perkara banding pidana Teddy Minahasa sudah ditunjuk, Ujar Binsar. Empat hakim anggota, Muhammad Lutfi, Teguh Haryanto, Yahya Syam, dan Sumpeno. Kini, majelis hakim yang ditunjuk sedang mempelajari berkas perkara. Oleh sebab itu, sidang banding Teddy Minahasa belum dijadwalkan. Irjen Paul Teddy Minahasa telah difonis penjara seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Fonis tersebut diketahui lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu hukuman mati. Dari fonis seumur hidup itu, Teddy Minahasa mengajukan banding, Kamis 11 Mei 2023. Pengajuan banding ini merupakan upaya jaksa melawan banding pihak Teddy. Sebab, fonis majelis hakim belum memenuhi tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!